Terakhir saya mau ajarin Kamu kalau lagi di tempat-tempat yang luas Alam semesta yang luas Saya diajarin nih Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Sekeras yang kamu bisa Teman-teman pernah tau ini gak? Kalau kamu kepengen healing Teriak di gunung Teriak di laut Ternyata gak? Nah ini saya kasih tau dalilnya Emang belajar tuh enak Bikin kita jadi ngerti bahwa Oh ternyata itu emang ada ajarannya Dalam islam gitu Karena ternyata semua jenis pengobatan-pengobatan Healing-healing Hilang-hilang Lagi ngapain? Kamu kok menghilang? Iya saya lagi healing Teman-teman segini sekalian Semuanya ada syariatnya tuh dalam islam Ada ajarannya dalam islam Enak banget kan? Jadi gini Saya pernah diajarin sama guru saya Hababah Maryam Dilhaib Muhammad bin Abdul Al-Haddar Beliau tuh kalau kami lagi jalan di laut Wih masakti ya Enggak maksud saya bukan jalan di atas laut Enggak juga ustazah Kita juga gak ada yang mikir gitu Ya baik Lagi jalan di kapal gitu ya Naik laut gitu Naik laut ya Melintasi lautan Melintasi lautan Menyebrangi lautan Menyebrangi lautan Naik kapal Nah itu Tuh babah tuh sering tuh Ketepian Tepian laut gitu kan Pinggirannya gitu Kemudian beliau Teriak gitu Dan minta saya buat ngikutin beliau gitu Talkin la ilaha illallah Katanya beliau Yang keras Halimah yang keras Terus yang panjang Halimah Sepanjang nafas kamu Meskipun ternyata Saya baru tahu juga Nafas saya itu emang pendek Jadi gini beliau bilang La ilaha illallah Teriakin nih Di atas laut tuh Saya ngikutin La ilaha illallah Kenapa saya pendek tadi itu ya Terus beliau bilang Kata Nabi nih halimah Baginda kita Nabi Muhammad Al-Salam Kalimat la ilaha illallah Ketika kita ucapkan Dengan keras Semua yang ada di langit bumi Akan jadi saksinya Jadi kalau kita di gunung gitu kan Semua pohon-pohon Burung-burung Itu bakalan jadi saksinya Kalau kita di laut Semua ikan-ikan yang denger Itu bakalan jadi saksinya Gitu Tapi jangan di tengah pemukiman Takut dilaporin Pak RT Jangan ya Maksudnya di tempat-tempat yang Banyak penghuni-penghuni Hamba-hambanya Allah yang lain gitu Yang bukan manusia gitu maksud saya Kayak gitu Nah ya Kalau sekarang nih kan Kayaknya walaupun kita teriak juga Insya Allah aman ya Jadi kita mau amalin nih Hadisnya Nabi Muhammad Nanti kamu kalau lagi jalan ke laut Kalau lagi jalan di gunung Atau di mana gitu Kamu boleh amalkan hadis ini Sekaligus juga Untuk dapetin Sil-silahnya juga ya Dari Hubabah Maryam Saya ijazahin kepada teman-teman Ajaznakum Qabil tul ijazah Baik sekarang kita amalin dulu La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam